Pertengahan tahun ini identik dengan momen kelulusan sekolah atau kenaikan kelas. Beberapa buah hati dari selebritis juga merasakan hal yang sama nih. Seperti Arshi Hermansyah, putri dari pasangan Anang Asyanti, yang baru aja lulus TK dan akan memasuki bangku sekolah dasar. Asyanti membagikan foto ijazah kelulusan Arshi, lengkap dengan foto Arshi berbaju toga dalam unggahan di media sosialnya. Di tempat lain, penyanyi bersuara tinggi, Judika, ikut merasakan eforia menemani sang buah hati naik keliling Vespa dengan atribut balon. Hal ini lontaran sang anak Cleo lulus dari bangku TK. Gak mau ketinggalan adalah nyonya Sultan Andara Nagita Slavina, yang merasakan kebahagiaan karena Rafatar tidak terasa akan memasuki bangku kelas 1 sekolah dasar. Gigi juga terlihat mendampingi Rafatar di acara Wisuda TK-nya. Nah, selebritaners, di tengah liburan sekolah ini, sejumlah film berikut bisa jadi pilihan tayangan hiburan untuk menambah keceriaan di tengah keluarga bersama sang buah hati. Raya and the Last Dragon mengisahkan petualangan Raya dalam mencari naga terakhir yang bisa membantu menyatukan warga Kumandra dan menyelamatkannya dari kawanan monster. Film garapan Disney ini juga istimewa karena pengisi suaranya selebritis tanah air lho. Film selebritas siang sempat mewawancarai langsung ketiga pengisi suara karakter utama, yaitu Ayu Dewi sebagai Sisu, Mika Tambayong sebagai Raya, dan Eva Celia sebagai Namari. Kita lihat yuk, seperti apa kesulitan dan keseruan dari pengalaman baru mereka ini. Bagian tersulitnya adalah untuk konsisten ada di karakter suaranya yang coba dibangun buat ngidupin Sisu. Akhirnya film Disney ada yang mengangkat tema Asia Tenggara gitu. Jadi waktu abis nonton, ih bagus ya gitu. Seperti biasa lah film Disney kan pasti meninggalkan kesan gitu, kalau misalkan abis nonton. Kan kalau masuk studio biasanya untuk nyanyi, dan kali ini harus acting yang sebenarnya udah lama juga aku gak lakukan. Masih garapan produksi Disney berkolaborasi dengan Pixar Studio. Film animasi Luka siap hadir menyapa keluarga tercinta di rumah melalui aplikasi streaming mulai 18 Juni. Film Luka mengisahkan tentang petualangan dua monster laut ke dunia manusia dalam liburan musim panasnya. Celebritainers bersiaplah untuk menyaksikan lebih banyak monster gila dalam film Hotel Transylvania IV. Sony Pictures mengumumkan akan merilisnya pada 23 Juli 2021. Pada musim keempat ini, Hotel Transylvania bercerita persoalan yang bermula dari Drake yang kaget saat melihat menantu manusianya berubah menjadi monster. Ternyata, hal ini karena Von Helsing menemukan penemuan baru berupa sinar monstrifikasi yang dapat mengubah manusia menjadi monster. Hey, Drake, what's up? Kani? Oh, no! Something's coming. A war between mankind and... Film produksi Dreamworks berjudul Trollhunters, Rise of the Titans bercerita tentang kota Arkadia yang terletak di pusat garis magis yang menjadi penghubung bagi banyak pertempuran bagi dunia lain seperti alien dan penyihir. Film yang diseteradarai oleh gilir model Toro ini akan rilis di aplikasi streaming online pada 21 Juli. They will burn the oceans, they will flood the cities.